Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku Dan kali ini aku akan mengambil tema Bacaan yaitu Masihkah Dia Mengingatku? Oke, kalian boleh fokuskan pada seseorang Entah itu mantan kalian Entah itu gebetan kalian yang nge-ghosting kalian Ataupun siapapun yang masih kalian ingin ketahui keadaannya Oh, sorry 10 of short 9 of 1 King of 1 King of sword Knight of sword Reach of pentacle 2 of 1 The full The tower Man of sword King of sword Wheel of fortune The high priestess And Six of pentacles Oke, masihkah dia mengingatmu ya Mengingat kalian Aku melihat disini dia sedang mengalami kesakitan ya Kesakitan, keterburukan Ya Penderitaan, kesedihan, kehancuran Entah itu Entah itu dari segi percintaan dia Entah itu dari kehidupan dia Karir Keuangan Oke Akan kita lanjutkan ceritanya ya Ceritanya dia Lagi kesakitan tentang apa Kehancuran tentang apa Ada sesuatu yang Membuat dia merasa Apa ya Dia itu Walaupun sedang hancur Ataupun Walaupun Dia sedang sedih Mau Tidak mau Dia Akan siap untuk menghadapi kesulitan itu Menghadapi kesedihan itu Apa yang menjadi Apa ya Ini Pemicu ya Pemicu kesedihannya Akan dia Tangani Akan dia Apa Hadapi Seperti itu Karena disini dia merasa Bahwa dia adalah seorang king Ya Merasa seorang raja Ya Yang Tau arah Tujuan hidupnya Tau Apa yang Mau dia Capai Seperti itu Dan ini Sepertinya Sebuah karir ya Sebuah karir Sebuah karir Nampaknya dia Memang berada di Apa Puncak Ya Dia berada di situasi Dimana Dalam keadaan Karir dia Dia ini Punya Apa ya Posisi Yang cukup baik Ya Cukup baik Hanya saja dia sekarang Merasa sedih Merasa Kecewa Seperti itu Tapi Kalau Di karir Sebenarnya dia memiliki Memiliki posisi yang bagus Kayak gitu Ya Dan aku lihat Sebenarnya Dia ini Punya Posisi yang Berpengaruh juga Sebuah posisi Dalam pekerjaan Yang berpengaruh Entah orang-orang Itu juga Akhirnya Segan Padanya Karena dia memiliki Posisi yang cukup Berpengaruh disini Ya Banyak orang-orang Yang segan Dengan dia Ya Aku melihat disini Dia Sedang merasa Tidak mampu Ya Atau mungkin Memang Secara Keuangan Ataupun Karir dia Dia sedang Merasa Tidak mampu Dia merasa Sedang Apa ya Ada Suatu Apa ya Kelalaian Yang dia Lakukan Sehingganya disini Dia merasa Kayak drop Dia merasa Kayak bersalah Dia merasa Sedih ya Atas tindakannya Ya Mungkin disini Ada sebagian Dari mereka Yang orang itu Boros Orangnya itu Suka Apa ya Kemewahan Jadi Mereka Mungkin Entah Memakai Uang Kantor Ya Atau Apapun Intinya Disini Dia punya Sifat yang Boros Sehingganya Dari situlah Dia mendapatkan Suatu masalah Di pekerjaannya Ya Dia orang yang Suka bermewah-mewah Diri Seperti itu Ya Jadi Sehingga Sekarang Dia itu Merasa Ketakutan Dan Masalah Ini Membuat Dia merasa Ya Emosional Ya Membuat Dia merasa Pusing Intinya Intinya Dia Terpuruk Untuk Kali ini Nah Apakah Dia Itu Masih Mengingat Aku Rasanya Disini Dia sedang Apa namanya Membebaskan Diri Dari rasa Tekanan Ya Dari rasa Apa ya Keterpurukan Rasa bersalah Intinya Disini Dia Ingin membuat Hidup Dia itu Lebih free Lebih bahagia Kayak gitu Lebih 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 menikmatilah Terlebih dahulu Kehidupan Dia Namun Ya Disini Ada The Tower Ya Jadi Aku rasa Mau Tidak Mau Dari Dia Akan Misalkan Dia Mau Melupakan Mu Ataupun Tidak Mau Perdulillah Oleh Mu Aku rasa Disini Dia Akan Mendapatkan Suatu Teguran Ya Yang Cukup Besar Agar Dia Itu Apa Namanya Tersadarkan Bahwa Kamu Berharga Kenapa Aku bilang Begitu Karena disini Ada Nine of Swords Ya Dia Akan Dibuat Oleh The Tower Ini Dibuat Oleh Sang Pencipta Dia Akan Merasa Bahwa Dia Itu Terlalu Meremehkan Mu Ya Jadi Dia Akan Merasa Kayak Apa Ya Dia Punya Sisi Ketakutan Ketakutan Ataupun Sisi Rasa Malu Kayak Gitu Ya Karena Dia Disini Sudah Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Kepadamu Entah Itu Dia Mencampakkan Mu Entah Dia Semana-mana Kepadamu Entah Dia Apa Mengkhianatimu Ya Itu Akan Disadarkan Ya Disadarkan Dia Memang Sedih Disini Karena Karir Dia Tapi Dia Mencoba Untuk The Full Untuk Bebas Ya Sebenarnya Dari Karir Dia Yang Merasa Hancur Karir Dia Yang Merasa Dia Merasa Dia Apa Ya Ketakutan Itu Ya Kesedihan Itu Sebenarnya Sebuah Cara Tuhan Untuk Menegur Dia Bahwa Ketika Dia Jauh Darimu Dia Ditegur Pada Posisi Terendah Untuk Lebih Faham Lagi Ketika Kalian Berpisah Ternyata Keberuntungan Dia Itu Hilang Seperti Itu Ya Keberuntungan Dia Itu Hilang Tapi Ketika Dia Bersama Kamu Adanya Suatu Keberuntungan Yang Sang Pencipta Berikan Yang Tuhan Berikan Kepada Dia Karena Kenapa Aku bilang Kayak Gitu Karena Disini Ada Will Of Fortune Tapi Dia Reverse Memang Artinya Baik Hanya Saja Will Of Fortune Itu Namanya Will Roda Roda Itu Selalu Berputar Nah Ketika Dia Terbalik Berarti Kan Ada Petunjuk Bahwa Dia Ini Sedang Mengalami Suatu Momen Yang Berada Di Posisi Di Bawah Berada Posisi Terbawah Gitu Ya Ini Sebagai Suatu Petunjuk Bahwa Ada Sesuatu Yang Dia Lakukan Itu Salah Padahal Kalian Adalah Takdir Kayak Gitu Tapi Dia Mendenial Ataupun Meninggalkan Takdirnya Itu Ya Dengan Keegoisan Dia Ya Jadi Karena Keegoisan Dia Karena Kesombongan Dari Dia Yang Pernah Dia Lakukan Terhadap Kamu Juga Memang Kayaknya Kesombongan Itu Sebuah Apa Ya Sifat Ya Sifat Yang Sudah Mendarat Daging Di Dia Gitu Ya Sehingganya Itu Sebenarnya Banyak Orang Orang Mungkin Ya Bisa Jadi Orang Orang Ataupun Banyak Tindakan Tindakan Dia Yang Menyakiti Orang Orang Sehingganya Dengan Cara Inilah Dengan Jara Tuhan Menugur Dia Memberikan Dia Suatu Masalah Yang Begitu Sama Juga Dengan Cara Dia Merendahkan Ataupun Ini Tadi Ya Sombong Kayak Gitu Ya Sombong Kemudian Boros Nah Dengan Cara Itu Akhirnya Dia Pun Direndahkan Atau Dipandang Rendah Orang Seperti Itu Agar Dia Tersadar Ya Agar Dia Tersadar Atas Perbuatannya Yang selama ini Pernah Dia Lakukan Pada Orang Lain Nah Ini Aku Rasa Karena Temanya Tentang Masihkah Dia Mengingatmu Yes Ini Adalah Cara Tuhan Untuk Menegur Dia Bahwa Dia Pernah Melakukan Hal-hal Yang Tidak Membuatmu Tidak Menyenangkanmu Kayak gitu Tidak Menyenangkanmu Justru Malah Membuatmu Sedih Mengkhianatimu Seperti itu Akhirnya Dibuatlah Situasi Seperti ini Dia Diperlakukan Dengan Hal yang Sama Oleh Apa Oleh Situasinya Padahal Dia sendiri Loh Yang Buat Kayak Gitu Ya Karena Kesombongan Dan Keegoisan Dia Yang Sudah Mendara Daging Jadi Kayak Apa Ya Situasinya Itu Berbalik Ke Dia Sendiri Apa Yang Dia Lakukan Kepada Orang Lain Itu Justru Malah Berbalik Pada Dia Sendiri Gitu Ya Oke Jadi Saat Ini Ditanya Masihkah Dia Mengingatmu Ya Dia Disini Dibuat Sang Pencipta Untuk Sadar Kembali Bahwa Apa Yang Pernah Dia Lakukan Kekamu Sekarang Ini Berbalik Pada Dia Sendiri Jadi Dia Tersadar Bahwa Dia Pernah Melakukan Suatu Kesalahan Kepada Kamu Ya Dan Kamu Disini Mendapatkan Suatu Keberuntungan Ya Kepuasan Hati Ya Apa Itu Namanya Ya Intinya Disini Dia Mengingat Mulai Ya Kalau Ditanya Dia Mengingat Yes Dia Mengingat Dan Disini Kamu Mungkin Setelah Mendengar Pembacaanku Ini Jadi Tau Bahwa Sekarang Dia Itu Sering Apa Ya Ingin Bukan Sering Terkoneksi Lagi Kepikiran Kepikiran Dia Ya Nah Mungkin Di saat Itu Dia Merasa Sedang Menyesal Denganmu Ingin Meminta Maaf Kepadamu Tiba-tiba Dia ingat Kepada Kamu Tiba-tiba Dia rindu Kepada Kamu Nah Itu Sebuah Koneksi Ya Dari Si dia Karena Dia Pernah Berbuat Salah Padamu Ya Jadi Dia teringat Lagi Mungkin Dia disini Merasa Sebenarnya Kamu Orang Yang Baik Orang Yang Baik Orang Yang Sepatutnya Sepatutnya Seharusnya Dia hargai Bukan Diperlakukan Untuk Semena-mena Olehnya Seperti Itu Intinya Dia Tersadar Tersadar Bahwa Kamulah Orang Yang Berharga Sebenarnya Orang Yang Berharga Jadi Aku Rasa Disini Kamu Mendapatkan Suatu Karma Baik Ya Because Disini Ada Six Of Pentacles Kamu Mendapatkan Suatu Apa Ya Kemakmuran Kemakmuran Secara Apa Ya Batin Gitu Ya Batin Kamu Merasa Puas Kamu Merasa Kayak Bahagia Gitu Ya Ternyata Orang Ini Orang Yang Telah Meninggalkan Mengkhianatimu Akhirnya Dia Justru Yang Tersakiti Sekarang Akibat Perlakuan Dia Sendiri Akibat Sifatnya Dia Sendiri Ya Jadi Dia ternyata Berbalik Berbalik Kepada Dia Sendiri Apa Apa Yang Pernah Dia Lakukan Kepada Kamu Kayak Gitu Ya Intinya Seperti Itu Ya Kalau Ditanya Dia Masih Mengingatmu Yes Dia Masih Mengingatmu Ya Oke Disini Akhirnya Kamu Mendapatkan Suatu Jawaban Ya Jawaban Dan Inilah Apa Namanya Suatu Kepuasan Yang Diberikan Dari Tuhan Untukmu Maksudnya Kepuasan Bukan Soal Dia Bukan Soal Tentang Materi Ya Tapi Soal Kepuasan Batin Juga Itu Sebuah Keberkahan Ya Sebuah Hadiah Dari Tuhan Apa Ya Sebuah Kemakmuran Dari Tuhan Untukmu Ya Apalagi Pada Situasi Ini Kamu Pernah Disakiti Dia Jadi Batinmu Menjadi Lega Plong Kayak Gitu Ya Oke Aku Rasa Itu Cukup Ya Dan Untuk Zodiac Yang Berdealing Dengan Pembacaan Ini Itu Ada Aquarius Libra Dan Gemini Leo Aria Sagittarius Capricorn Taurus Dan Virgo Oke I think Itu Aja Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kok Kedua Zodiac Pun Akan Resonit Dalam Pembacaan Ini Jadi Berbijaklah Dalam Menanggapi Pembacaan Aku Kali Ini Oke Sekian Dulu Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye I I Tidak Tidak Tidak